Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di bagian saya KMWP kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat tabel dengan Google Doc pada tabel itu kita sisipkan tulisan gambar dan juga hiperlinkan tulisan yang terdapat pada tabel baik kita mulai saja dari dokumen kosong kita pilih dokumen kosong dalam dokumen ini saya akan mencetokan salah satu cara membuat tabel misalnya saya membuat tabel dengan teman-teman tabel itu adalah jenis-jenis alat ukur dalam fisika misalnya adalah ini adalah jenis-jenis jenis-jenis alat ukur ini kita akan masukkan sebuah tabel caranya adalah pilih sisipkan kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan jenis tabel nah ketika kita mengarahkan ke tabel ini tinggal kita cari jenis tabelnya adalah berapa kali berapa kolom kali baris tentunya saya ini melembangkan ada tiga kolom dengan dua baris untuk melembangkan yang aktif jadi tabelnya adalah dengan matrik tiga kali dua tiga kolom dua baris kalau sudah kita klik saja nah langsung ditampilkan tabel yang akan kita isi dengan materi yang sesuai misalnya untuk kolom yang pertama saya isikan alat ukur masa misalnya ya kemudian yang kedua nah di bawahnya kita masukkan gambar berikut kata-katanya ya misalnya begini kata-katanya adalah disini disini kita buat untuk besar semua nanti kita hyperlinkan nah di bawah ini kita kita pilih gambar untuk mengambil gambar ini kita masukkan dengan mengisipkan gambar yaitu gambar buku masa salah satunya adalah meraca coba kita lihat sisipkan menurut kita pilih gambar kalau sudah kita simpan di laptop atau komputer langsung saja kita upload dari komputer tapi kalau tidak kita bisa lanjutkan dengan cara memilih telusuri internet atau dari drive dari foto atau dengan url atau langsung di foto dengan kamera kita kata dari telusuri internet nah pada telusuri gambar ini telusuri gambar kita ketik saja gambar meraca misalnya gambar meraca misalnya gambar sudah mengatakan tulis gambar meraca jadi tidak perlu kita tulis lagi gambar meraca gambarnya kita tinggalkan saja dengan meraca misalnya nah ini adalah beberapa gambar meraca silahkan dipilih nomor yang kita inginkan ini kita coba kita coba ambil yang ini kita klik kemudian setelah ada centang ini sisipkan yang di bawah gambar meraca akan masuk kita tunggu sampai gambarnya selesai kemudian untuk alat ukur panjang ini dia teman terakhirnya kemudian alat ukur panjang misalnya untuk copy saja ini kontrol c 참 kontrol key kontrol key yang mengetahuan lebih jeang Tampak feel yang ekor panjang dan macam-macam ya misalnya yang macam ucam alat ukur panjang klik disini dan di bawahnya juga kita tampilkan gambar alat ukur panjang ini adalah mistar, kembali kita sisipkan pilih gambar telusuri internet misalnya ada tukang ambil mistar saja bentar nah ini gambar-gambar mistar jangka sorong kita coba ini gambar ini klik kemudian sisipkan ini gambar ini fast sudah masuk kemudian alat ukur waktu kemudian kita enter untuk ke bawah alat ukur waktu ini antara lain jam kita pilih sisipkan gambar telusuri internet gambar support atau jam tangan tangan nah ini gambar stop kita pilih yang ini misalnya klik sisipkan kita dapat nomor oke kita pilih yang tadi kita pilih yang lain gambar tulisuri internet kemudian kita coba gambar yang ini klik kemudian kita pilih sisipkan jadi ada beberapa gambar yang tidak bisa dimasukkan ke dalam godok nah sekarang ini sekarang kita lanjutkan untuk mencari lebih jauh untuk mencari ukuran masa klik disini disininya ini kita klik blok tapi sebelum itu kita cari dulu linknya yang menyebunasikan atau menelaskan tentang penggunaan alat ukur masa calon yang ini 7 alat ukur masa dan contoh kita lihat ini kita lihat ini kita ambil ini di atas kita blok klik kanan copy kita coba kita kembali ke dokumen klik disini sudah kita blok selanjutnya kita pilih hyperlink ini yang di atas yang seperti kantai ini sisipkan link klik kemudian media tulisuri atau tambahkan link nanti bisa kita tulisuri bisa kita tempel untuk contoh yang ini kita coba tempel karena sudah di copy tadi klik kanan paste terapkan sehingga tulisan disini ini berwarna biru jika kita klik tulisan berwarna biru ini maka akan terhubung ke link yang kita sisipkan tadi coba kita lihat nah ini dia ketika kita klik maka kita langsung terhubung ke sini ini yang dimakan dengan hyperlink kita ambil contoh berikutnya alat ukur panjang kembali kita blok kemudian kita pilih sisipkan link kita coba cari alat ukur panjang oke misalnya kita ambil dari wordnya ruang baru langsung saja kita klik kanan copy link address copy link address oke kembali ke dokumen kemudian kita blok lagi kata-kata disini pilih link sisipkan di trusur atau tonton link kita klik kanan paste terapkan ini sudah terhubung oke ruang burung begitu juga untuk alat ukur waktu kita coba cari alat ukur waktu pengeluaran alat ukur waktu misalnya dari kumparan ini misalnya dari kumparan ini kita klik kanan copy link address kemudian kembali ke google dokumen blok disini kemudian kita sisipkan link dan selanjutnya kita klik kanan di penelusuran paste per outcome maka tabel ini sudah jadi dan sudah hyperlink dengan beberapa web berisi tulisan gambar hyperlink demikian cara menjual tabel pada google dok semoga bermanfaat wassalamualaikum irahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati